Itu ada anak kecil bang, nangis di depannya dia, minta tolong. Pertanyaan saya, mau nyengot? Apaan? Itu bayi mulu pada nangis, minta cintim aja loh. Suara gitu? Iya, jelas. Papa, mama tolong. Papa, mama tolong. Nah, dia udah enak hidupnya, sampai diambang-ambang ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Badu Ketsual. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih, salah satu bapak-bapak dari Jakarta Barat. Nah, kali ini beliau mau cerita nih, dan sharing tentang kisah pengalaman horonnya waktu dulu tahun 2020. Nah, tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih. Dan kisahnya ini seru dan babar, dan pastinya bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang atau bapak-bapak di samping gue ini. Halo, Pak. Halo. Manggila bapak atau abang nih? Abang aja lah, tua banget. Tua-tua, tapi mau dia panggil abang. By the way, tinggal di mana, Bang? Saya sebenarnya di Jakarta Selatan, Bang. Oh, iya, sebelumnya lupa, Bang. Namanya siapa, Bang? Saya namanya Bang Jenggot. Bang Jenggot, ya. Oh, karena Jenggot. Iya, warna putih. Iya, warna putih. Warna putih pun hitam. Hitam, kalau saya alhamdulillah masih hitam, Jenggot. By the way, tinggal di mana, Bang Jenggot? Saya di Kebanyolama. Oh, Jakarta Barat, maksudnya ya? Selatan, Selatan. Oh, Selatan, ya? Oke. By the way, ini tahun berapa kejadiannya, Bang? Ini kira-kira tahun 2000-an lah, waktu Covid-Covid kemarin. Iya, 2000. Ya, orang-orang lagi pada susah semua. Iya. Ya, walaupun supir-supir juga nggak ada sewa. Bukannya masa-masa, wah, sulit deh waktu itu. Iya, sulit benar. Oke, by the way, kita terima kasih banyak Bang Jenggot ya, udah nyiapin waktunya dan mau berbagi kisah panggimana ke teman-teman semua. Oke, tahan dulu ya, Bang. Iya, siap. Sebelum kita lanjut ceritanya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Oh, iya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horror, jangan disimpen aja, langsung aja kirim cek nomor WhatsApp itu tuh. Kuih, kita gibah misteri sini. Oke, cari posir ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Jangan lupa tuh, lampu kamarnya dimatiin, biar makin syahdu. Langsung aja kita ke gibah misteri. Uuuuh. Uuuuh. Terima kasih telah menonton Gimana Bang Jenggot, kisah pengalamanan ini Bang? Ya waktu itu, jaman-jamannya Corona itu tahun 2000-an ya. 2020-an ya. Ibaratnya Corona itu lagi susah-susahnya tuh orang. Semuanya, saya pun semuanya ikut semua lah. Nah teman ini karena dia tuh utangnya banyak. Tenternirnya, terusnya sama tetangga kanan-kiri, belum balik kontrakan, itu udah pusing banget dia. Namanya ini Angga, kesamar-samarin aja ya. Nah Angga ini dateng ke rumah, kira-kira jam 9 pagi, dan sampai lesu kan gitu. Bang Jenggot, apaan? Gue mau minta tolong dong sama lu. Apaan nih? Gue pengen minta tolong, gue pengen pesugian. Lu gila kali lu ya? Kayak gila gitu kan? Lu gila, mau pesugian apaan? Gue denger anak-anak ngomong lu, diem-diem begini tau tempat pesugian-pesugian. Lagi pula lu bisa buka alam gaibnya. Karena dia, ah lu bohongan aja tuh anak-anak. Gak ada kayak gitu-gitu. Bang, gue tolongin ya bang. Bener bang, gue susah banget hidup gue. Gue nih mau makan aja susah. Jadi bagaimana? Lu mau ke apaan, pesugian apaan? Ya kalau gak bisa, gak pake tumbal dia bilang. Gak pake tumbal? Iya, tapi gue mau, tapi tumbalnya diri lu. Kalau lu mau tumbalnya diri lu, berarti lu mau kayak, pasti tumbal diri lu, lu jual lah usia lu. lu kurangin sama Jimi tuh. Maksudnya gimana lu bang? Tumbal umur? Usia. Usia kita, kita gadein. Kita gadein, kita dikurangin lah. Jadi misalkan umur 30, nah nanti bakal meninggal gitu. Ya, 10 tahun lagi, apakah 5 tahun lagi bagaimana, dia konsultasinya menggoib itu. Oh, perjanjian. Perjanjian. Wah, itu yang mau bang, bang. Nah, karena kita pikir dia, gak mungkin dia punya uang 3 juta untuk kita jalan berdua ke sana kan. Ah, cuek aja. Nah, temen saya telepon. Bang, Bang Jigot dimana? Di rumah. Tolongin gue bang, apaan? Anak bini gue mau, lagi hamil gede nih. Gue pengen melahirin di kampung aja. Lu bisa bawa mobil kan? Ya, bisa lah. Yuk bang, kantorin gue. Kantorin tuh bang, karena siangga ini, gak mungkin lah. Ya kan? Gak mungkin dia punya 2-3 juta, susah bener ya kan? Pokoknya dia cuman basa-basi aja, apa bagaimana kan? Kita tolongin lo bang. Itu isinya hamil gede, jatanya. Hamil gede ini, dia itu, udah sakit-sakitan, bila perempurnya udah dipegangin. Ya, kita bingung ya kan bang. Tiba-tiba sampai rumahnya itu, jam 9 malam. Jam 1 ini, pecah ketuban bang. Di mana tuh bang lahirnya? Itu dari Sukabumi bang. Itu adalah pedalaman benar itu, hutan-hutan. Jadi bang Jigot nganterin dia tuh? Ya, nganterin. Saya nganterin ya kan, karena kita temen ini, baik lah ya kan. Kasian, temen-temennya gak ada yang mau. Tiba-tiba itu, jam 1 itu, mau melahiran bang. Itu panik. Lo panik boleh. Tapi lo bawa tenang. Kalau lo bawa tenang, gue tolongin. Tapi gue monggung maaf. Apa yang pernah gue alamin, ini gue alamin. Gue punya anak, gak pernah gue suruh bidan masuknya, gue gak berani. Nah ini gue tolongin nih. Gue bismillah, lo bantuin gue selawat. Gue pegangin istri lo. Ini dengkul lemes bang. Itu, bayi itu kepalanya masuk, keluar. Masuk, keluar. Saya tarik bang pelan-pelan, saya takut. Namanya masih empuk ya kan. Ini kayaknya ada makhluk nih kan nih, yang makan-makanin gini. Saya kasih air. Saya tarik bang keluar. Itu itu saya gede segini. Beribet di perutnya semua. Udah beribet di perutnya itu semuanya. Itu lahir di rumah sakit tuh bang. Di rumahnya dia. Di rumah? Di rumah. Bukannya di rumah sakit. Di rumah dia. Karena rumah sakit jauh bang. Kalau kita baik lagi, itu lahirnya di mobil. Pikiran saya lemes. Ya Allah. Baru kali ini, saya ngeluarin anak bayi di badan perut sampai keluar ya kan. Kata mbah saya dulu. Kalau anak ini mau lahir, mau keluar, dia keluar. Ngedeng di kamar mandi aja, dia bisa keluar. Tapi bagaimana yang bisa menolongin? Tinggal kita ikhtiarnya, bismillahnya. Karena mbah saya kan orang muda. Ya akhirnya saya belajar nama mbah saya tuh soal-soal itu. Nah saya pegang ini, khususnya saya nggak potong, saya nggak tahu. Hari-arinya, saya nungguin bidannya datang bang. Bidannya datang jam 7 pagi. Bawa dipotongin. Ini sampai ngeluarin, no lagi tidur. Saya di TRC tuh tidur dibantalin, ditontonin sama ibu-ibu. Ibu-ibu sampai geleng-geleng. Karena populasi bau, amis. Oh, populasi ketuban itu. Iya, lemes bang. Ini kayak nggak bisa bergerak. Nah, si Angga ini temen saya nih, yang mau kesugian ini telepon. Bang, lu di mana? Gue ini lagi di Tunggabumi. Oh, si Angga tadi nih. Iya, yang mau kesugian ini. Gue ada duit nih bang, yuk kita jalan. Yaudah, nanti lu ketemu gue di tol. Di tol, pintu tol petukangan. Abis itu kan gue bilang sama temen gue, yang tau-tau, ini gue ada perlu. Gue nggak bisa lama-lama di sini. Karena si temen gue ini, telepon gue ada perlu. Yantar ini tuh sama temen ini sama lakinya nih, yang lagi hamil ini, si Yanto ini lahir. Dia ngantin saya tuh. Jam 1 siang tuh, sampai lah, gue di petukangan. Saya ketemu lah sama Angga ini, yang mau minta tersediaan. Lu punya duit, gue, waduh bang nih, cukup nggak 3 juta. Eh, cukup banget. Nah, sekarang gini aja gue tanya lu, lu yakin nggak, jangan sampai sana, lu kabur, sia-sia semua, lu beban utang lu lagi. Lu bisa digebukin sama adek lu, karena lu, lu gadein motor adek lu. Oh, jadi 3 juta itu gadein motor adeknya? Iya. Saking dia pengen, bayar utang-utangnya semua, yaudah. Gue jam, empaten lah gue kelebak bulus nih. Jam 4 sore kelebak bulus. Pertanya itu gue, naik mobil ditanya dulu, sama yang jual kar situ. Lu disupe belum? Belum. Ini nggak bisa, Pak. Ini harus disupe dulu, baru, bisa kita berangkatin. Kalau mau nambah, 800 ribu. Kita bikin. Wah, marah amat kita temen kan. Bang, naik travel aja yuk. Cari lah tuh travel kita tuh. Udah, malam jam 7, jam 8 lah. Tanya, ada. Tapi, ada 6 setengah, 5 setengah. 40. Nah, kita hitung-hitung tuh, uang 3 juta ini, kita harus, beli syaratnya disona kan, beli syaratnya ya. Kayak daging babi, hati babi kan. Terusnya, kembang apa ya kan, kemenyan apa. Nah, bilang, yaudah bang, gue pas lah ya dah bang. Gue apa kata lo ya dah bang, kata temen nih. Ya lah ya. Nah, travel lah tuh. Itu jalanannya itu, ditutup semua. Di daerah-daerah itu tutup. Motor lagi. Motor lagi karena, takut corona kan orang itu. Kita mau nyempil-nyempil ini, pada ditutup semua. Alternatifnya. Iya, iya. Itu sampai 2 hari bang, saya disana. Di jalanan-perjalanan doang, gila. Sama supir, travelnya. Iya, 2 hari nyawa jawabannya. Akhirnya, sampailah ke Tuban. Di daerah Tuban itu kan, santai dulu ngerokok dulu. Kita tanya lagi, lu yakin gak? Kalau lu gak yakin, gue tinggal lu disana. Bisa lu, gue kemplangin pala lu. Karena kenapa? Gue capek, lu capek. Bukannya gue ngejok-ngejokin, supaya ini enggak. Ini jauh loh, Jakarta. Kesini. Yakin banget. Sampai udah tuh, kira-kira jam 3-an, habis asar lah. Di gunungnya tuh bang, di bawahnya. Itu, saya bilang sama dia, naik ke sono, sanggup gak? Ini bisa 3-4 jam, kita naik. Udah, gue yakin banget. Waktu bang saya naik bang, seistirahat itu tempat pesugian, orang yang jual anak. Itu, bayi bang pada nangis. Itu di kepala saya, di bawah pohon itu. Pertama saya, mau nengot? Apaan? Itu bayimu pada nangis, berjim-jim aja lu. Suara gitu bang? Iya, jelas. Papa, mama tolong. Papa, mama tolong. Di sini tempatnya, gue ini bukan. Itu maksudnya tempat apa bang? Atau pesugian jual anak. Maksudnya kayak bangunan, atau apa? Enggak, pohon gede. Pohon. Di sini gak ada bangunan, namanya di gunung itu. Jadi kayak satu titik daerah, di gunungan itu, yang disebut, oh ini tempat pesugian ini. Iya. Pesugian itu kan, 1, 2, 3. Kita kan ketiganya di atasnya. Oh, jadi gak ada kuncinnya. Gak ada kuncinnya, tapi kata saya, nanti kuncinnya ini kan minta uang ya bang. Oke. 20 juta, 30 juta. Kalau berhasil, kalau enggak kan kesian saya. Iya, saya anterin saya sendiri dan inisiatif ya kan. Jadi barakatau di gunung itu kayak, misalnya satu lembah ini nih. Iya. Nah ini dipercaya buat pesugian anak. Satu lembah ini, buat ini. Iya. Jadi ada pos kayak pos, kalau kena daki gunung itu pos. Oke. Pos dua, pos tiga ya. Kalau dia ini, pos satu nih buat, pesugian jual anak, ini jual usia, ini jual musuh, jadi babi, ini, itu semua ada di situ. Kira-kira jam 9 malam, saya ini, ditampah itu, ati babi, hiu, saya kelilingin, dupa itu, saya kelilingin di badannya dia, saya pegerin dia, supaya gak dibanting. Dia duduk, kalau ada suara apa-apa, lu jangan lari. Kalau datang goibnya, jing ya, lu jangan lari. Ya. Lu diem aja di situ. Kalau lu mau lari, lu jalan mundur, bungkuk. Lu jangan langsung begini, lu bisa dibanting sama dia, dilempar loh. Satu, jurang semua bawahnya. Iya bang, gue udah, gak boleh lu, namanya, istighfar. Gak boleh lu bahas bismillah. Niblong semua, urusannya. Itu abang, itu, ada, anak kecil bang, di depannya dia. Nangis bang. Ya bekas, mamanya, orang tuanya ini mungkin, dijual sama jini. Nangis di depannya dia. Saya ngejar kan, dari 10 meter. Oh jadi abang, ngawasin dia. Abang tetap ngawasin. Ngawasin, saya juga pakai, enggak abang tinggal. Enggak, kalau saya tinggal kasih, kalau nampak-nampak, saya kan, nanti urusan lagi. Itu ada anak kecil bang. Banyak dikumpul. Nangis di depannya dia, bercas tolong. Sampai dia sebut-sebut, nama bapaknya, tolong papa, tolong mama. Saya diemin aja dulu, saya diemin. Tidak tahu enggak tuh, kayak namanya Jin ini, mungkin orang belum pernah melihat, bentuknya kayak kertas. Melayang gini. Ya kan? Rata bang. Begini-begini. Di depannya dia melintir-melintir. Terbang-terbangan. Udah tiga jam nih. Kok diem aja dia? Wah. Ini dia dibawa ke alam gaib kan, korinnya. Saya awasin tuh, saya liatin aja. Wah, bisa bergerak dia kan. Posisi dia lagi ngapain bang? Duduk. 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 Begini aja udah. Pokoknya, udah saya doain, saya keluar guibnya, dia tinggal duduk manis aja. Jadi kalau ada kodamnya itu, dia enggak lari, dia tanya. Saya bilang sama dia, ini enggak ada namanya pocong, enggak ada namanya kondiranak. Ini siluman semua yang keluar. Entah itu ular. Kepala manusia, entah itu cewek, tapi kakinya kuda. Sapatnya. Lu pokoknya, jangan sampai lu kabur. Itu bang, udah pas. Lu bang, bener. Saya ini sampai merinding nih. Saya takut, bukannya takut sama jinnya itu. Bukan. Ah, mau-mah nih anak temen saya ini. Oh, nama-nama gitu? Iya, takut dia gagal doang. Iya, iya. Saya diimin. Dimin, diimin. Kataunya dia, berani bang. Dia masuk ke alam koib katanya. Dia ngeliat itu, namanya rumah itu buat dari emas. Itu dia dibawa sama anak kecil, dituntun tangannya. Saya awasin terus bang, yang tadi depannya, dia anak-anak kecil itu. Yang buat tumbal-tumbal orang tua itu. Dari umur usia, umur 2 tahun, sampai 10 tahun. Itu tumbalnya harusnya. Tidak boleh melebihi dari dia. Balik. Anak itu. Yang saya perhatiin, semua makhluknya itu, anak kecil semua. Bukannya tuyul. Kalau tuyul, beda lagi. Dia itu, tidak nampakkan yang serem bang. Dia nampakkan pucut-pucut semua. Karena dia, tidak mati kesalahan. Tidak mati kenapa. Korinnya ini, penasaran, minta, didoainlah. Dia lepas dari belenggunya ini, makhluk-makhluk siluman situ. Nah, habis itu, saya, lihatin dia terus, saya pandangin dia terus. Itu datang bang. Gede, namanya eyang. Eyang itu datang. Tertinggi. Itu, kalau dibilangnya, mulutnya babi, bertandung, kupingnya lebar sini. Dia itu main batin, ngomong nih diem. Tapi saya ngeliatin, saya pantau terus. Wah, datang begini saya ini. Waduh, ini napa-napa ya kan. Itu sudah was-wasan itu bang. Saya bilang kan sama teman saya ini, kalau nggak dua hari, semalaman. Kalau lu, jodoh lu, semalaman doang. Kalau nggak jodoh lu, ini dua malam. Lu harus terus. Nggak boleh lu kencing, nggak boleh lu minum, nggak boleh ngopi di situ, nggak boleh. Udah lu ngeblank puasa di situ, duduk. Iya bang, tapi lu jangan punya pikiran lu, keluarga lu, istri lu, orang tua lu, nggak boleh di situ. Lu aja diri lu sendiri. Karena apa? Kalau lu punya pikiran lu ke situ, lu bakalan, ibaratnya, anak istri lu yang jadi tumbalnya. Jadi berbalik. Atau tumbang. Dih, tinggi. saya langsung, sebakar itu, namanya dupa, serut. Ya kan? Itu daging babinya itu, di depannya langsung kering bang. Kan ada hati babi ya. Saratnya itu, apa kembang gitu kan, ditampahin kan, langsung kering. saya perhatikan aja, saya tualin lagi, saya bacain supaya dia ke pagar lah, nggak diangkat gitu. Tiba-tiba bang, dia bangun, dikasih duit bang, ditampahin tuh duit. Dia itu berarti di, prosesnya, diajuinnya, bagus sama Jin itu. Jadi ditampahin tuh ada duit? Duit. Maksudnya? Iya, 10 juta, buat modal dia pulang. Oke. Tapi nggak boleh makan, di kawasan situ jual belinya. Gimana? Di Jawa Tengah, kan di Jawa Timur nih, nggak boleh kita. Oh, harus keluar daerah gitu? Iya. Iya, iya. Langsung manggil ya, bangunnya inggot, bangunnya inggot. Saya udah tau, saya dimin aja di situ. Alhamdulillah, selamat. Dia lari sini, luar bisnis bang, ditampah. Berapa? Nggak tau bang. Ya udah, jangan lo hitung, maksudnya plastik. Katanya nggak boleh, jangan di sini. Itu bang, namanya jinnya itu, saya ngobrol, itu di depan saya ini. Oke bang, suaranya, abis itu, suara anak kecil banyak, nangis semua. Makanya saya bilang, lu nggak paminta, umur lu, 10 tahun bang. Lu dari sekarang, ini berarti lu setujuin, duit di sini. Kalau lu nggak disetujuin, lu berarti nggak dapet duit di sini. Gila ya, kursi kutu gitu ya. Iya, mungkin udah, setelah sekali bang ya, saya juga sebenarnya, nggak mau bang, karena kenapa ya, dia ngedesak saya terus. Oke, terpaksa atau gimana ya. Terpaksa, sampai, abang mau bang, nggak, lu aja, lu bawa pulang nggak duitnya. Tapi nggak boleh bang, gue beli tiket di sini, duitnya. Nih, duitnya ini 300 ribu. Oh, duit yang aslinya itu. Iya. Yang 3 juta yang sebelumnya. Kata dia. Tapi gue, masih ada yang ikutin nih bang, kata dia. Eh, memang begitu. Ini uang kita nggak bisa bawa pulang berdua. Bang, bagaimana bang, kalau uasannya di jalan bang, kagal lu nggak apa-apain. Nih, lu minumin ini, lu bawa nih, air nih yang kuat. Ini yang di sana. Saya kasih air bang, supaya kalau nampak-nampak di air, minum ya, apakah dibuang sama dia. Itu, namanya anak kecil itu bang. Ikut dia terus bang, sampai di mobil. Naik bis, nggak bisa. Naik travel lagi. Ini duitnya 50 ribu nih, mau gue nih buat makan nih. Gue, jangan lu pikirin dah, pokoknya pulang. Tapi kalau sana lu udah sampai Jakarta, lu transfer gue, jangan pakai duit ginian. Iya. Lu pinjem lagi sama orang, kasih gue. Tapi gue tungguin nih, juga udah pulang. Saya nggak telepon apa? Si Yanto ini telepon bang. Yang isinya lahiran ini, ditanya sama dekadu, di mana bang? Gue di, Jawa Timur. Tuh, tua amat bang. Iya, gue bilang, gue ngantin temenku, ada perlu di Jawa Timur. Gue jujur nih, gue gak ada ongkos nih. Gue ingin win dia. Lah, temen lu kemana? Pulang duluan. Wah, tega banget lu bang. Masih udah pulang, kagak, emang gue sudah pulang duluan. Karena ongkosnya pas-pasan. Gue ada sedikit nih bang, nih gue pengen kasih. Gue buat lu aja pegang. Bener bang, gak bisa gue lupain bang. Lu kok pengorbanan lu, sampai baju-baju lu di arah semua. Iya, Iya. Kita mau transferin gue. Berapa bang, terserah lu dah. Yang penting, itung-itung gue sampai Jakarta. Ceritanya ini, kita pulang, jam-jam 4 subuh. Nek travel. Sendiri itu bang, jeng, bang? Sendiri. Itu, jin itu masih ngikutin saya. Karena saya lupa itu nutupin, nutupin temen saya ini, indranya. Karena saya buru-buru ya. Maksudnya si Angga ini bang? Iya. Pas jalan pulang atau gimana? Pulang. Oh, dia cerita kalau digangguin kayak gitu. digangguin dulu, sampai dia rumah. Sekarang gini aja, itu gak ngaruh sama lu. Kalau yang ngaruh, jin-jin yang penghuni situnya baru. Karena berbeda. Tembal-tembalnya. Jadi lu jangan takut. Kok gue yang takut bang? Kok risih banget bang? Kaga gantar juga. Nah, disuruh, makhluk jinnya ini, ruangan khusus buat dia ritual, sekamar bang. Oh, buat dia rumah yang si Angga? Iya, biar mau dikasih duit-duit. Iya. Sampai kita ketemu di Jakarta, saya ketemuan lagi di daerah Blok A. Saya tulis itu, saya suruh dateng. Bang, sorry bang, kok gak bisa dapat pinjaman lagi bang? Katanya. Yang untung aja udah bayar, tebus motor adik gue udah, sama anak ini. Gue punya duit sama sekali, tapi gue pengen ngontrak bang. Karena disuruh sediain kamar kosong. Nah, itu kan PR lagi kan? Aduh. Nyari modern lagi? Iya. Kok seribet ya bang? Ya lu jangan, ini kan kenapa? Lu harus di ritual situ. Nah, yanto ini, lu punya duit berapa? Gue pinjem lah. Gue mau kasih lu bang, 2 juta bang. Jangan lah, gue pinjem aja sama lu, udah sejuta, besok gue ganti. Buat apaan bang? Udah, kasih transfer. Kasih lah. Saya di Depok, ngontrak bang. Buat temen saya nih. Saya kasih. Oh, si Angga ini? Iya. Kita bela-belein. Tanggung bang, soalnya kalau kita terus setengah jalan kan, nyawanya dia hilang, kan dia gak ada buat apa-apa. Iya. Iya, iya. Ya kan, kesian. Akhirnya saya korbanin juga. Saya minta sama temen saya yang nonton. Yang saya nolongin ini ya, bayinya. Gue cahat mengontrakan itu, dapet lah bang. Strategis nih, bambu-bambu semua nih pokonnya. Di kontrakan ini, cuma 500 ribu. Satu rumah. Akhirnya kita mengontrak tuh, itu berapa pintu bang? Atau satu kotak gitu? Enggak, ada tiga kamar. Oh, tiga kamar. Iya. Jaman itu kan masih murah, karena orang juga perlu duit kali ya. Off weight gitu ya. Bang, gue temenin bang. Gue takut bang, kalau gue sendirian. Masih gue temenin. Pas dia ngontrak ke Depok ini, istrinya gak ikut? Enggak, ikut istrinya tuh gak tau. Kalau dia begitu, pokoknya rahasianya dia sama saya berdua. Oke. Gitu. Akhirnya dia, kontrakan sama saya ini. Bang, tolongin gue bang. Tolongin apa lagi? Temenin gue bang, tungguin. Di luar aja. Nah, yang punya kontrakan ini gak ceriga dong. Karena kira-kira kan bambu, itu emang kita carinya seperti itu kan. Tempat-tempat dengan angka-angka. Itu pocong bang. Dia buka inian. Saya mantra ini apa? Kemenyan. Maha dupa. Pisang yang nempel gini bang. Ini nempel nih. Tapi apa aja, mau ambon, mau pisang apa, emas. Tapi yang nempel bang. Yang kulitnya satu. Saya cari. Itu saya cari ke Bogor. Kemana aja. Akhirnya dapet tuh. Satu itu. Ini nempel gini. Nyatong tuh bang. Kayak petir gitu. Blok, 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 blok di kamarnya. Saya di luar. Tungguin, saya awasi. Blok, 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 blok. Wah, pingin saya gitu. Dikasih nih. Dikasih bang dia. Sekitar 2 M. Oh. Itu ampla-amplakan. Iya. Pokoknya gak tau. Saya berapa-berapanya. Saya gak tau. Tapi banyak lah ya. Banyak lah. Kalau 100 juta gak mungkin. Ada dollarnya juga ya kan. Ada ininya juga. Nah. Dia tuh gemetur bang keluar. Sampai pingsan. Karena dia kan kalau dari kamar itu kita ritual. Kalau gak biasa itu kan bentrokkan sama energi kita bang. Kalau gak biasa. Tapi kalau orang biasa itu ibaratnya itu biasa dia. Gak apa-apa. Banyaknya ada pingsan. Nah. Abis itu dapatlah duit banyak. Bang, lo mau bang. Ambil bang. Udah buat lo ya deh. Kan gue udah bilang. Gue jangan lo kasih. Gapasih bang. Lu bagus banget. Itu kan duit bang. Buang bukanya. Kalau gue mau-mengah. Gue sendirian aja. Gapasih gue. Gue udah kaya. Gue gak kenal lo. Banyak yang gue hantarin seperti ini. Orang-orang Kalimantan. Nanti dateng sini semua sama gue. Berhasil semua. Tapi gue gak mau. Bukanya gak apa. Sewaktu-waktu gue perang sama dia. Gue kalah. Karena gue udah pernah makan uangnya dia. Segituin. Akhirnya ya. Bang. Jinnya gimana nih bang makhluknya. Itu dah. Resiko lo dah. Suatu udah dateng sama lo. Dia minta apa-apa. Lo kasih dah. Itu bang. Rumahnya dibeli sama dia bang. Rumah yang mana ya? Ya kita kontrakin. Oh. Yang awal kontrak gitu. Iya. Iya. Kan malang bertahui. Kong. Ini rumahnya gak aman bagi saya nih. Kong. Mau dijual gak? Itu duitnya di dalam semua. Duitnya bang. Ditanya. Dia bingung. Dia mau bawanya gimana caranya. Lu maunya berapa ya bang? Ketika itu. Ya engkau gak maunya berapa. Gue maunya satu M setengah. Udah dibayar sama dia langsung. Gak pake. Transport transferan. Orang duitnya banyak banget bang. Akhirnya dia ini. Temen saya beli doang. Lu. Beli disini pigu. Deket Jakarta. Lu kalau kaya. Nanti lu bagaimana? Lu pindah di Cikampek kan lu. Di Karawaci kek. Biar orang ada yang tau. Lu kalau disini pigu. Lu kaya lu pada bingung orang nantinya. Iya. Iya bang. Nah lu aja susah makannya. Kaya gak bisa anaknya sih lu. Utang sana sini. Tiba-tiba lu kaya. Lu mah. Sama juga nginjekin kepala gue. Iya. Orang tau-tau ini kan lu jalan sama gue mulu. Bang jenggot ngejalan pasti punya duit banyak. Pasti kesugian. Pasti ngomong begitu. Dari ngontok dah tuh bang. Dari Bekasi. Ujung gue nanti Bekasi yang mana. Ngerti yang. Gue di Bekasi dah bang. Beli rumah sana. Disini beli. Disana beli. Beli ya lu lebih gede lagi bang. Harganya 3M. Wih. Oke. Bang tolongin gue bang. Apalagi. Bersihin rumah gue dulu bang. Bagaimana cara-caranya nasa-nasain. Buat. Tiktual gue malam. Kalau dia minta apa. Ajarin tuh bang. Akti babi. Semuanya dah. Saya ajarin semua. Setiap malam jemaat kliwon. Lu bakarin kemenyan. Satu suruh. Dia datang. Dia minta apa. Lu kasih. Jangan sampai lu. Kalau dikontrak 10 tahun. Jadi 2 tahun 3 tahun. Lu akan mati. Karena lu lupa. Di media. Kalau dibilang. Orang yang. Pesegian atau bagaimana. Gak bisa gampang bang. Prosesnya tuh. Bah. Lebih dari. Yang kita pikirin. Gak duduk. Tetap dapet duit. Enggak. Itu prosesnya. Lajin dulu. Ditampakin. Ditampakin lah yang. Tengahnya panjang. Kepalanya panjang. Itu pasti. Kalau dia takut. Diangkat. Ditabuk. Dilempar. Jangan dia duduk. Kalau dia bisa kaya. Enggak. Itu prosesnya disitu doang. Nanti dia udah selesai. Ada lagi prosesnya lagi. Duniawi. Iya. Kenapa? Dia ini. Gak mau namanya. Miskin. Dicape. Teman saya bilang. Alhamdulillah bang. Bang. Jangan gue. Apa juga. Anak gue makan. Enak. Tapi gue bang. Gak boleh makan bang. Gak enak-enak. Gak boleh. Paling dia gado-gado. Mati mp goreng. Tapi anaknya sering nih. Mati. Dia mati nanti. Anak istrinya. Dapet warisannya. Kenapa? Udah tutup usianya dia. Ketika dia mati. Ya. Itu dia gak bakal hilang. Tapi bagaimana dia mengutarkan uang itu di usaha. Orang. Dia buka usaha itu aja udah buat cabang-cabang bang. Dibantu sama hodamnya dia. Jadi orang gak tau kalau dia di perseguian. Gak tau aja dia kan. Jualan aja. Sukses. Bisa mau jual cilok kayak digerobakan. Kan orang gak tau. Kadang-kadang dia. Bagi-bagiin. Nenek-nenek duit. Kalau lebaran. Kenal-kadang. Bang Jenggot lu mau duit gak nih? Makan lah. Terus saya udah tau. Jadi kalau Bang Jenggot. Maka duit dia. Bentrok sama hodam. Hodam-hodamnya. Pasti dia dateng ngamuk. Oh dampak ke abang. Iya. Maksudnya gitu. Jadi saya ini udah kayak sogok sama dia. Oke. Jadi saya bisa dilempar di ini. Bisa tembus ya. Jadi kalau pas saya gak pernah makan uang ini. Alhamdulillah. Saya gak tembus. Sampai. Alhamdulillah sampai sekarang. Saya ngantren orang banyak. Itu risiko jadi masing-masing. Iya. Saya gak mau ikut-ikutan. Kalau saya mau kaya. Kaya sekalian. Sampai. Sampai. Sudah-sudah saya. Lu gak mau kaya. Lu mau gue kaya. Kalau mau kaya. Lu mau lu tumpah gue. Iya. Makanya gue saya gak malu. Gue gak bakal kaya. Gue susah terus hidup gue. Kenapa? Yang gue pikirnya gak dunia. Itu. Kenapa lu? Mereka-mereka biarin lah. Karena sanggih bebannya. Kenapa? Dia panik bang. Kalau mereka-mereka itu orang-orang panik. Ketakutan. Gak bisa makan lah. Gak bisa bayar hutang lah. Namanya Corona itu. Nyalain makannya susah banget bang. Dia supir angkot aja. Paling minim 20 ribu. Iya. Masa-masa sulit itu. Iya kan. Semuanya kedampaknya kan. Semua sektor itu bang. Sampai sekarang ini. Dia cukup lumayan lah hidupnya. Angka ini bisa menikmatin anak istrinya ini. Apapun yang diminta sekolahnya aja. Yang mewah. Saudara-saudaranya aja. Sampai nyanjung-nyanjungin dia semua. Tapi saudara-saudaranya gak tau. Pikirnya dia usaha. Kayak restaurant orang makan gitu. Dia udah enak hidupnya. Tapi dia ambang-ambang ketakutan. Setiap hari di WA. Bang. Usainya gue udah rasih kayak gini nih bang. Khodamnya udah siap tempur. Siap ngambil gue. Oh udah ngomong gitu? Iya. Maksudnya gimana itu bang? Tempur gimana maksudnya? Maksudnya. Dibawa ke alam guepnya dia. Oke. Dia udah pernah masuk ke alam guepnya waktu dialektual itu. Disinilah rumahnya. Dia lihat tuh orang pada dicambukin semua kan. Jadi kayak budaknya gitu ya. Ya dicambukin semua. Parahnya ada yang diputusin ya kan. Ntar disambungin lagi kayak di neraka gitu kan. Di alam sananya gitu. Iya. Itu rumahnya emas semua bang kuning. Gue udah temuin mulu bang. Kalau gak ada mimpi. Ya langsung. Udah gede banget nih bang. Bang gue takut anak istri kurang liat. Anak istri lu gak bakal ngeliat. Dia tuh gak ganggu-ganggu. Anak istri lu. Dia ganggu lu doang. Jangan kemana-mana lu. Lu bakal gue ambil ibarat seperti itu. Lu kayaknya dari siapa? Dari gue. Sekarang lu ambil. Nah gue tanya lu tinggal berapa tahun lagi. Keluang asal 6 tahun, 5 tahun lagi bang. Nah lu banyak lagi tiara tuh. Gila sih. Bayangin emang gak boleh sholat. Gak boleh ngaji. Ajan aja dia merasa panas badannya. Ada ajan dia merasa panas. Makanya dia jauh dari masjid rumahnya. Dia beli rumah. Ada ruangan khususnya dia ketutup. Jadi gak lu ngurah ajan. Gak. Jadi resikonya kayak gitu. Gak gampang orang pesugihan. Susah semua. Lu menikmatin orang yang menikmatin. Itu seorang lu melawan-melawan iblis. Bukannya jin. Bang gue mau manggil ya bang. Lu duduk sini kata dia. Sekarang lu udah hebat lu bisa manggil. Iya lah bang. Dia terus dikasih tau doanya kalau dia mau manggil dia. Dikasih tau mah. Eh yang ini. Duk manggil bang. Saya mah biasa aja bang. Wujud manusia saya bilang. Wujud manusia sama dia bang. Tua. Tapi. Kepalanya gering ya. Kayak memputus bang. Bagaimana sih kayak angin gitu. Saya tanya sama dia. Bah. Eh yang. Teman saya ini. Gimana? Dia bilang. Nanti. Saya ambil. Saya bawa. 5 tahun. Atau 6 tahun kemudian. Sekarang masih saya lindungin. Nah udah gitu kan. Kepada Mbah Udayang. Terima kasih. Saya gitu nama dia. Terima kasih yang ya. Asas bantuannya nih. Saya. Permisi. Ilang tobang blok. Tiba-tiba bang. Teman saya ini. Mikirin sampai sekarang. Aduh. Itu setiap hari. Yang ini datang aja setiap hari. Udah mulai neror dia. Iya. Kadang-kadang bang. Gue rukiahin bang. Lu mati aja loh. Mendingan lu. Gue bilang. Dulu kan sudah bilang. Lu gak bakal makan enak. Walaupun harta banyak. Sekarang gini aja. Perjalanan kita nih. Lihat ada ritual. Jual anak. Lu tau sendiri kan. Jual anak itu. Palanya tuh bayi. Diangkat sama jin. Langsung hilang. Dikasih duit itu ibu itu. Orang tuanya. Geduanya. Itu jual anak. Terus lagi bodohnya. Karena gak tau dia. Dia sendiri. Karena dia dikasih ujuk-ujuk. Sama kuncen yang disona. Kalau gue gak. Kepai kuncen. Langsung gue tembusin. Itu dia kayak bayar. 20 juta. 10 juta. Alasnya buat beli minyak. Beli apa. Coba lu masih untung lu. Usia lu aja. Coba lu mau numbalin anak lu. Lu kan gak mau numbalin. Malah gue bantu lu. Sampai manapun. Kalau buat ngerukiahin lu. Ya gue. Gak bisa dah. Akhirnya. Dia tuh. Mikir bang. Ada pas ada bang. Ya iya bang udah. Kan gue udah bilang. Awal-awal dari dulu. Perjalanannya akan begini. Konsukensinya kayak gitu. Iya. Itu maksudnya. Duit itu kalau. Pas ritualnya kan. Dia di kamar gitu. Bang ya. Di kamar. Nah itu duitnya pas dia. Entah baca mantra. Atau jampe-jampe. Saya gak tau kan. Itu tiba-tiba duit. Berak gitu. Di hadapan dia. Atau dia gak ngeliat. Dia ngeliat. Dia seperti kayak kirat. Berbak. Ada kayak gitu ya. Gak ada. Dia seperti kayak kirat. Berbak. Gitu jadi. Blubububububuk. Gitu. Dibat ini dia. Minta 2M. Blububububuk 2M. Dia sekarang. Minjemin orang. Gampang aja bang. Ada yang nangis-nangis dateng. Minta berapa. 5 juta mau minjem buat bayar dikasih milih 10 juta tapi bisa nanti kalau gak dibayar sama dia kena talak ya tapi yang orang yang minjem itu ada dampak ada mati ngeranaknya anaknya yang minjem? yang minjem ini gila ngeri juga ya bang ada yang minjem bang lu nanya aja sendiri disitu lu kasih apa enggak itu udah utusan lu jangan gua apa-apa gua emang gua jinnya apa akhirnya sama dia dikasih 5 juta, dikasih 10 juta gak ditagih bang dia udah tak marah-marah kalau orang kan kalau dia bener kan marah-marah bang galakan yang menghutang malah iya kan? dia dateng ke rumahnya dia cuman negur kalau ada ya pulangin, kalau enggak ya gak apa-apa jangan dipikirin udah gitu doang, seneng bang orang-orang waktu itu kakak gua mau minjem jangan deh, mau, jangan soalnya gua yang tau kalau lu mau, nyawa lu ya gak apa-apa pinjemin nih cuma minta berapa juta dikasih 100 juta kalau gua ngomong dikasih lu mau beli rumah dikasih tapi gua gak tau kalau anak lu nanti kenapa nah nih bang sekarang si Angga ini kan masih hidup ya orangnya ya? masih nah yang abang ngeliat apa yang dia milikin bang sekarang maksudnya rumah 6 atau mobil 100 atau apa gitu jadi begini bang dia itu punya deposit apa uang itu di bank itu gak tau lah banyak oke kalau kontrakannya ini kalau dibilang dimana aja ada sampai dia di darah Tenggerang mungkin disini ada investasinya dia mungkin iya kenapa dia mungkin kalau dia meninggal buat anak istrinya karena dia ketahunya waktu itu susahnya ya kan nangis-nangis sama saya sampai dia gedein motor adiknya iya iya kan dia sekarang udah ibadah katanya orang mau cemuin orang dia dicemuin lagi sama orang nih hidup lu susah gak bisa karena udah saking banyak uang oke berarti uang mungkin ya begitu ya tapi jangan lupa herat juga sih nah terus kalau misalkan nih bang ini kan dia lagi ritual duit nongol nih terakhir nabang sebut ada rupiah ada dolar juga ya mungkin ada euro juga nah itu duitnya itu duit dari bank ketarik atau duit dari gaib secara batin secara gaib gitu maksudnya setiap kerajaan jini tuh dia menyimpan uang oke karena anak-anak anak-anak buahnya ini seperti tuyu iya kan seperti ya kalau dibilang itu rajanya tuyu itu adalah namanya om yang jimbe jadi om yang jimbe itu rajanya tuyu itu bisa dia mengambil uang manusia disuruh ditaruh semua ada bank gaibnya karena dia rajanya disitu di kawasan itu rajanya apapun sedapat apapun sama dia dia laporan sama ini jadi dia ya ditaruh lah di bank gaibnya ini uang itu berapa turun-turun lah jadi manusia-manusia juga diambil sama dia nah seandainya makhluk ini ada batunya sini matanya merah ada batunya itu memang energinya dia untuk kekuatannya dia kalau ada yang menyerang itu nyala semua nggak di 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 geningnya ada batunya apakah di mulutnya ada batunya kayak gitu jadi ibaratnya ini semuanya ini tergantung sama manusia-manusia jadi kalau misalkan si Angga ini ya udah selesainnya 10 tahun nih masa kontrak mungkin lu hidup lu 10 tahun lagi nah berarti kalau dia meninggal entah jin korinnya ditahan itu sama yang di makhluk-makhluk gaib itu jadi budak sana mungkin seperti yang dilihat tuh orang disiksa tuh yang pernah pesugian sama dia atau gimana iya disana dia akan menjadi ibaratnya pembantu-pembantunya oke dia nggak bisa keluar untuk sampai hari kiamat jadi memang dia udah ngikutin namanya dia menyembah setan ya iya iya jadi dia ikutin dia dia hancur itu hancur semua karena yang satu bisa Allah yang hancurin karena umurnya dia berapa tabat iya jinnya ini ya kan makanya kalau dia uang atau apa gimana itu dia memang sudah punya uang untuk khusus manusia yang minta jadi raja ini udah tau kalau dia kekurangannya energi ilmunya iya kan dia udah ada uang karena manusia apa ming-mingnya duit iya iya dunia lu gua kasih iya bukannya apa lagi batu jin nggak mungkin dia duit iya iya nah terus pertanyaan agak sensitif agak sensitif nah Bang Jenggot kan tau nih kalau ini kurang baik gitu ya tapi kenapa tuh Abang nganterin dia gitu iya bagaimana Abang ya saya juga sebenarnya nggak mau nganterin iya karena itu saya jadi mustik juga karena dia nangis-nangis depan saya saya kan orangnya nggak suka Bang nggak tegaan nggak tegaan jadi bahkan sampai dia mohon-mohon ya kan jadi saya bisa ya begini doang ya yang saya tolongin gitu karena apa saya kalau buat dia duit atau bagaimana saya nggak bisa ya jangan satu saya lo bekerja dulu lah tapi lo kalau mau alternatif ya apa sugian lah dan dia tahu kalau Abang tuh waktu itu tahu tentang hal-hal kayak seperti itu dia cerita-cerita dari teman anak-anaknya yang nongkrong karena saya nih maaf Bang ya saya kan banyak tanda pendek ya maaf ya saya tatuin tangan saya sahabat kanan saya tatuin biar supaya nyaru aja Bang tapi menurut Abang kalau pesugian seperti itu bener atau tidak sih Bang menurut Abang nih sebenarnya kepesugian itu ada oke prosesnya pun cukup panjang nah untuk masalah bener atau tidaknya gimana maksudnya oh itu salah itu jangan itu nggak baik saya udah bilang mengatakan jangan ya kan kalau dibilang itu berbuatan yang tercelalam lo musik lah ibaratnya sampai hari kiamat lo disiksa dulu lo nggak bakal masuk surga saya udah bilang gitu berkali-kali karena itu menyekutukan Allah ya sama ada lo nyembah setan karena apa lo Tuhan lo jadi setan bukan Allah lagi karena bagaimana udah panik manusianya ini orangnya ini udah panik udah pusing buntu jalannya ya itu Bang bagaimana sih Abang kalau buntu udah bagaimana kan kehidupan semuanya jadi gelap ya itulah godaan nah nih Bang saya kan gue pernah denger kalau ada pesugian yang numbalin anak nah itu kalau numbalin anak itu anak kandung Bang yang ditumbalin atau kita ngangkat anak itu kita tumbalin nggak bisa itu dari daging oh harus dari daging gitu jadi gini Bang ketika anak ini dirayu sama orang tuanya walaupun dia susah harus 10 tahun nggak boleh 10 tahun ke atas karena udah balik itu nggak mau dia harus dibawa sama juga balon Bang kalau balon itu jual kandungan oke ya kan nah ini sama juga jadi ibarat katanya nak kita camping yuk digunung yuk oh enggak nak dirayunya seperti itu udah bikin tenda lah dibikin ini lah anak itu disediain apa aja yang semuanya dia boneka lah ini lah ininya ya kan dia maulah namanya anak kecil diajak diajak daki asalnya buat tumbal orang tuanya bagian kayak gitu Bang iya karena apa nanti dia dibukain bajunya Bang setelanjang bulat oke anak itu pada dingin Bang meninggal dari gunung atau pas sampai rumah di gunung langsung ditarik kepalanya terus itu kan mungkin ada kasus polisi atau apa gitu Bang ya orang-orang enggak enggak tahu-enang kalau soal persugian begitu bagaimana nanti orang tetangkanya saudaranya bilangnya bagaimana anaknya dititipin siapa kan kita enggak tahu ya saya taunya cuman dia begitu karena apa kebanyakan itu dia utangnya udah banyak Bang udah yang ber M udah mentok ya udah mentok kalau itu jurusannya kayak situ itu mainnya emang udah 100 M bisa kalau baru utang pinjol 2 juta emang mungkin enggak kesulian ya di pasir sama dia ya kan karena apa ya itulah karena dia utangnya dia aja saya dengar itu dia cerita ibunya ini 5 M itu daerah orang Sumatra itu daerah luar di luar Pulau Jawa yang datang ke situ entah ada siapa dia tahu entah saya enggak tahu pokoknya saya saksikan sendiri saya melihat dia itu kira-kira 20 meteran direktualnya saya mengomong ngomong apa itu haknya dia kalau buat polisi buat apa ya kan ya polisi juga enggak tahu niatnya dia mau apa orang ngomongnya dia mau camping doang mau nyindengin anaknya tiba-tiba anaknya dibawa mau pesugihan dia kita enggak tahu dan terus bang nih berarti orang-orang kayak si Angga ini yang tadi pesugihan masalah waktu umur ya nyawa bisa dibilang berarti umurnya 6 tahun lagi 6 tahun lagi nih dan dia maksudnya dia bang apa ya udah mulai berat gitu maksudnya wah gue udah terlenak nih sama dunia ini masa gue mati sebenernya gini bang bisa 2 tahun lagi bisa 3 tahun lagi kalau dia ngingkari janjinya 6 tahun lagi tapi dia ngingkari janjinya dia dia ngingkari janjinya dia apakah mau eyangnya ini dia kan dia langsung disikat misalkan gini dia taubat nih taubatan nasuhah gitu dia balik lagi sama Allah terus dia ibadah dia rajin dia ngaji itu gimana tuh bang jangan kan begitu udah niat nih mau sholat ya abis bang kita dabrak sama dia oh langsung disarang duluan iya ini itu baru niat ya bang kita mau sholat mau taubat itu baru niatnya dong belum melakonin udah habis dia mati karena janjinya ini memang tau gerak-geringin dia niatnya dia itu dia mau ngomongin ibadah kata mengaji rukiah habis dia habis dia habis nah terus untuk dampak ke anak-anaknya nih bang misalkan anaknya kan gak tau nih ya kalau bapaknya misalnya pesugihan ibunya pun istrinya pun gak tau ya ada dampaknya gak bang gak ada itu kan urusannya sama dia sama goibnya doang kalau dia selesai selesai kali sampai tujuh turunan misalkan diambil enggak enggak kayak iya oke kalau kaya iya kalau uangnya terus masih ini masih jalan terus berarti urusannya sama yang si pesugihan ya karena saya sudah berapa orang yang sekarang udah meninggal ya kan dari katanya umurnya sampai 10 tahun tiba-tiba cuma 2 tahun karena bangin karin sampai saya masih kaya anak istrinya masih ada peninggalannya sampai anaknya ini kuliahnya di luar negeri tadi usul sahabat tadi di pengontrak jadi ibaratnya ini ini tinggal tenang aja tinggal buka usahanya aja restoran apa dibantu majinya itu dia buat ini tanpa dia ritual lagi istrinya anaknya tanpa ritual oke walaupun anaknya nanti rajin sholat gitu iya sampai nanya kok istrinya sama dia memang kayak ini kok bisa punya duit begini dari mana udah mau pinjem utang lagi nanti dia bilang gitu kan enggak udah tenang aja buat usaha ya sama abang jenggot dipinjemin sama temennya kalau untung aja sama abang jenggot percaya orangnya makanya dipinjemin padahal ada kesulian katanya dia apa buat usaha tadi jadi itu buka bakso baksonya maju tapi duitnya ini yang dia ngontrak di Depok ditaruhnya istrinya ini enggak tahu duitnya banyak di Depok rumahnya dia ngasih sono ngasih sono kan rumahnya di Depok udah dibeli dibeli lagi di Bekasi di kasih sono sedikit 1M ini hasil dari dia ngomongnya keuntungan jual bakso makanya dia lebar banget ya punya usahanya enggak bakso aja mungkin ada es campur ada apa semua tapi cuma sementara doang ya tapi yang mending mati kan anak istri kalau anak istri sholat ya enggak apa-apa makanya dia ada wadahnya sendiri ada tempatnya sendiri ini rumahnya dia sendiri khusus ini rumahnya sendiri buat anak istrinya mobilnya aja Bang Pajero Pak Fortuner tuh pasti ada Alphard istrinya punya ada panse ya Bang panse enggak ada enggak ada ya duit emang gitu duit instan yang murah-murah yang mahal sekalian sebulan yang lalu saya diajak ke dealer mobil pilih Bang lo mau yang mana lo jangan motor pinjem jalan kaki gue liatin kalau gue ini gue panggil kadang-kadang lo enggak dengar sekarang gini aja kan gue udah bilang dari dulu kalau gue mau kaya gue enggak kenal lo jangan kan mobil orang-orangnya gue beli bisa gue enggak suka sama dia gue tumbalin gue tau dia gue tumbalin itu semua tapi kenapa gue enggak mau tapi Abang nganterin itu nganterin bodohnya itu tapi kenapa ada penyesalan tapi bagaimana kalau orang Bang kalau kita bisa ya kan kita bisa nih Bang tau ngerti dia ini minta tolong kalau udah nyembah-nyembah Bang apalagi urusan anak istri Bang saya dikata maaf saya udah pernah Bang susahnya saya punya anak makan aja susah udah pernah Bang saya utang indomie satu aja Bang gagah boleh diusir sedih gak saya waktu itu masih narik Bang karena saya berangkat jam 4 subuh ulang jam 12 malam istri gak punya duit di rumah dihutang kekdikasi di benca-benca saya samperin Bang orangnya jangan benca-benca saya bikin tutup itu warungnya saya gak pake ini saya gak pake apa itu lagi udah kalau itu gampang bagi saya kalau mau tutup-tutupin warung berjalanannya waktu walaupun saya beriktirian yang gak jelas di jalan jin ngejalannya Allah iya kan tapi saya pasrah juga hidup saya yang penting saya gak makan nikmatin uang tadi saya lebih baik susah itu memang uang itu rajinnya kehidupan iya iya itu dia apapun yang kita punya uang kita bisa beli satu dia gak boleh nikah lagi temen saya gak boleh nikah kalau berhubungan cuma istrinya yang gak mau gak boleh gitu ya coba apa gak kering itu dengkul astagfirullahaladz aduh saya udah gak bisa habis mikir Bang kenapa semuanya itu kan lu mau kaya kata disini kamu mau kaya tapi harus melakukan seperti ini seperti ini tipu dayanya seperti itulah kurang lebih makanya kalau setiap hari saya tuh melihat soal goib itu ya udah biasa lah kadang-kadang saya iseng-iseng ngapain yang nangkering disitu kalau ada kumpulan dia ketawa hilang kadang-kadang pocong itu saya ngerinya cuman diludahin atau bagaimana deket rumah saya kan bau tuh ah lolo lagi cong-cong saya gitu udah sejalan dasar pancong oke sob mungkin sekiannya kisah pengalaman horror yang dalam sama Bang Jenggot ini bisa kita ambil dari segi positifnya buang jauh-jauh negatifnya jadi balik lagi uang emang segalanya ya sob dunia kalau gak ada uang pusing tapi uangnya dari malu nih kalau halal alhamdulillah kalau yang haram ya cari yang halal lagi gitu kan dan ini kan pesugihan ya sob ya bisa dibilang ya berkata Bang Jenggot bersekutu dengan setan gitu kan dan ada konsekuensinya yang harus kita dapat ya seperti yang tadi mungkin yang tadi si Angga ini kan sosok Bang Angga ini mas Angga ini dia dengan waktu ya tadi 7 tahun gitu terus ada yang tumbalnya anak atau siapapun itu ada juga yang tumbalnya mantan ya gak ada yang bincang jadi ya bisa menikmati hanya sesaat aja ya dan itu ya kalau gak berkah kayaknya gimana gitu rasanya ya dan emang kita bener butuh duit gitu tapi kan Bang kalau gak ada duit pusing ya betul tapi kan dunia cuma sementara Bang duit cuma sementara nah ya kalau kita nyarinya dengan halal dan kita punya gak usah banyak-banyak 100 ribu rupiah kalau kita manfaatin dengan baik misalkan kita sedekah kita di jalan yang benar lah itu bermanfaat banget gitu kan apalagi yang teman-teman yang miliarder yang nonton gitu kan duit yang miliaran-miliaran manfaatkan uangnya buat akhirat nanti misalkan buat bangun masjid buat kebaikan lah yang pasti di jalan ombo gitu itu bakal lebih berkah lagi kalau gak ada duit kita bisa dengan kebaikan lah gitu lagi sama teman bantu lah teman-teman dengan tenaga dengan apapun itu intinya uang emang kepake di dunia dan ya akhirat itu tergantung dunia nanti seperti apa dunia sekarang ya nanti akhirat yang nunggu seperti apa hasilnya aduh serem tadi dengar kisah dari bang jenggot itu kayak 10 tahun sob dibatesin gogill oke intinya tetap semangat teman-teman semua semangat para pejuang keluarga semangat para pejuang rupiah semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan selatuh alviat dimudahkan diskinya dan demudahkan segala urusan-urusannya dan dijauhkan dari hal-hal yang negatif hal-hal yang buruk buat kita semua dan jangan lupa mandi pagi oke sampai jumpa di itu selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum bang makasih banyak bang jenggot ya sama-sama sekarang udah jam 10 malam dan auranya penceng adiknya udah apa ya pukul-pukulan iya tadi belakang udah dreg-dreg aja aduh gemet termerinding dadah selamat menikmati 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 Terima kasih.